Intro Sebelumnya follow instagram aku juga ya di at Mifaputri Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Mifaputri Di video kali ini aku mau membuat sambal cabai hijau campur teri Oh iya sebelumnya dukung terus channelku ini ya dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share Dan nyalakan loncengnya juga ya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Untuk cara buatnya langsung aja yuk kita mulai Bahannya pertama ada 50 gram cabai rawit hijau Berikutnya 100 gram cabai hijau keriting Dan 6 buah tomat hijau 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 buah jeruk nipis 2 lembar daun jeruk 100 gram teri 1 sendok makan garam Setengah sendok makan penyedap rasa Dan 1 sendok makan gula pasir Nah untuk cara buatnya ikuti terus video ini ya Happy watching teman-teman Pertama-tama ini aku mau potong cabainya dulu ya teman-teman Supaya nanti lebih mudah untuk dihaluskan Untuk banyaknya cabai bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Jika suka pedas boleh ditambahkan Berikutnya tomatnya juga aku mau potong kecil-kecil ya teman-teman Ini aku belah jadi dua dulu Kemudian dipotong lagi menjadi tiga bagian Setelah itu bawang merah dan bawang putihnya aku mau potong belah jadi dua juga ya Berikutnya kita panaskan minyak Setelah minyak sudah panas bisa kita goreng terinya terlebih dahulu Ini aku mau goreng setengah matang ya Tapi kalau teman-teman mau menggorengnya sampai matang garing bisa juga kok Jika sudah bisa kita angkat dan tiriskan Kemudian kita nyalakan kompor kembali Kali ini aku mau goreng cabainya ya teman-teman Serta bawangnya Selain digoreng cabai dan bawangnya bisa juga direbus ya teman-teman Sesuai selera aja Setelah cabai dan bawangnya sedikit layu Baru aku masukkan tomat hijaunya ya Kita goreng hingga semua bahannya agak empuk ya Supaya lebih mudah untuk dihaluskan Nah jika sudah seperti ini bisa kita angkat Dan tiriskan Kemudian aku siapkan cobek besar Ini aku letakkan cabai, bawang, dan tomatnya ya Kemudian aku ulek hingga halus Teman-teman bisa juga dengan cara di blender ya Ini sengaja aku tidak terlalu halus ya teman-teman Jika sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu Lalu kita tuang minyak di atas penggorengan Sekitar 2 hingga 3 sendok makan ya Kemudian kita nyalakan kompor Setelah minyak panas ini sambalnya aku mau tumis dulu ya Kenapa sambalnya aku goreng kembali supaya lebih matang dan tahan lama ya teman-teman Kemudian aku tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa Kita aduk kembali hingga tercampur rata Setelah itu bisa kita masukkan daun jeruknya Lalu terinya Setelah itu bisa kita koreksi rasa ya teman-teman Jika dirasa kurang garam boleh ditambahkan Ini aku tambahkan sedikit garam karena menurutku kurang asin Ini sesuai selera teman-teman aja ya Nah terakhir baru bisa kita tambahkan jeruk nipisnya Kita langsung peras di atas penggorengan ya Tapi ini opsional Kalau teman-teman tidak suka jeruk nipis Boleh kok tidak digunakan Taraaa ini dia sambal cabai hijau terinya sudah jadi Tuh tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman Hmm ini tuh menggugah selera banget Pokoknya cocok deh dimakan pakai nasi hangat serta lalapan Yang ditunggu-tunggu waktunya aku cobain Bismillah Hmm ini enak banget Gurinya pas pedesnya pas Pokoknya mantap deh Mantul Nah gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like Comment Channel youtube Mifaputri Dan tekan tombol loncengnya juga ya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Serta share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Dan jangan lupa komen di bawah untuk video resep apa lagi yang ingin aku buatkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax